Pihak pengelola pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat memberikan sanksi berupa surat peringatan kepada ratusan pedagang yang kiosnya berada di pasar tersebut. Peringatan ini bertujuan agar para pedagang khususnya yang berada di lantai 2 dan 3 Blok G mau membuka kiosnya dan kembali berjualan. Sebelumnya pihak pengelola pasar telah menyegel sebanyak 60 kios pedagang yang selama ini tidak pernah membuka kiosnya sejak pasar Blok G diresmikan beberapa bulan lalu. Dari pantauan berita Jakarta.com Senin 10 Maret 2014, saat ini kondisi pasar Blok G Tanah Abang memang masih relatif sepi dari pengunjung. Hal inilah yang membuat para pedagang menjadi enggan membuka kiosnya. Padahal selama ini, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya agar pasar Blok G menjadi ramai dikunjungi masyarakat. Mulai dari menggelar hiburan gratis berupa layar tancap, hingga menggelar undian kupon berhadiah mobil dan motor untuk para pengunjung yang berbelanja di Blok G. Sementara itu, Kepala Pasar Blok G Tanah Abang Warimin saat ditemui berita Jakarta.com baru-baru ini mengatakan, Pihaknya sengaja menyegel puluhan kios pedagang lantaran tidak pernah membuka tempat usaha mereka sejak pertama kali pasar Blok G diresmikan. Dirinya juga menambahkan, sebanyak 329 pedagang juga akan diberi surat peringatan, karena tidak membuka kiosnya selama 10 hari atau lebih dalam satu bulan terakhir ini. Oh iya, itu benar, ada yang aplikasi itu, sebanyak orang-orang 60, itu kami segera batalkan. Mereka dari awal, menurut data kami, tidak buka. Satu, yang kedua, kami juga akan memperingatkan sebanyak 329 tempat usaha yang selama ini tidak buka lebih 10 hari dalam satu bulan. Itu kami segera peringatkan. Itu terbanyak di lantai apa? Yang paling banyak lantai juga. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.